hai oke semua selamat datang kembali di materi mood setting akun nah kali ini kita akan coba set beberapa hal yang perlu kita atur yaitu terkait disini ada keuangan Hai nah disini kita akan set password dulu supaya kita bisa akses dan yang dibawah pun juga ketika kita pengaturan akun nah disini set password nah sementara tadi pas kita daftarkan kita masih pakai Google dan kita belum setting password sama sekali caranya gampang banget yang pertama kita masuk dulu ke Shopee dengan akun akun pembeli jadi kita masuk lagi ke Shopee tapi sebagai akun akun pembeli bukan sebagai akun penjual nah disana nanti kita masuk ke sebelah kanan di sini ada toko elektrik ya kan disini kita akan klik langsung masuk ke pengaturan akun jadi kita klik di sini akun Hai Nah kita ubah password yang diubah password ini kita akan membuat password baru supaya kita kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di seller center tadi fitur akun toko dan fitur penghasilan untuk fitur pendapatan kita buat passwordnya dulu ya hai 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 Oke terdiri satu huruf besar kita kasih huruf besar Oke kita tinggal kirimkan kode ETP Oke lanjutkan nomor akan dikirimkan melalui WhatsApp jadi dicek lagi WhatsAppnya ke nomor yang terdaftar ke nomor yang terdaftar Oke jangan sampai nomornya tidak terdaftar Hai nah kita sudah dapat kita masukkan hai 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 nah disini password sudah terdetek Nah kalau untuk ngetes passwordnya sudah sukses kita masuk lagi ya kita akan keluar seperti ini dan kita akan coba masuk toko elektrik Hai Nah kalau nggak mau ketik sebenarnya kita bisa langsung masuk di sini Hai Nah kita pilih email kita biar enggak capek-capek ngetik Nah kita masuk ke seller center langsung untuk ngetes password kita tadi Hai kita kebawah pertama kita masuk dulu di penghasilan saya karena kita juga harus atur rekening bank Nah sudah bisa kan nah ini adalah fitur informasi penghasilan jadi kalau di sini nanti rekan-rekan pendapatannya minggu ini berapa ada di sini nah pun juga nanti ada di fitur saldo saya kita sebut pin nah kita buat pin saja Oke verifikasi nomor handphone akan ada lagi Hai Nah kita kirim kita klik kirim untuk mengirimkan kodenya dari shopeepay Hai Nah sudah masuk pokoknya saya titip semua kontak yang berhubungan dengan toko semua nomor semua email harus sendiri atau jangan sampai ganti-ganti seperti itu nah sekarang kita kalau udah dikirimkan tp-nya kita buat pin ya hai oke Nah itu jangan lupa dicatat kalau memang perlu dicatat dicatat di buku dicatat di HP di note terserah Hai nah catat nih misalnya Hai Oke Nah kita sekarang kita cek-cek dulu fiturnya ini belum ada rekening bank nanti kita akan tambahkan sini ada pengaturan pembayaran kalau kita mau update pin saldo ya kita tinggal update nah sekarang coba kita ke akun kita cek-cek lagi nah kita masukin sandi kita tadi nah di sini adalah profil kita nah disini informasi KTP belum ya nah informasi KTP ini kita harus lengkapi supaya nanti kita eh terverifikasi penjual sebagai penjual reguler atau yang sudah terverifikasi untungnya apa nanti kita bisa daftar untuk program gratis ongkir gitu nah nanti program gratis ongkirnya sebenarnya kita bisa atur di handphone jadi kalau yang mau upload foto KTP di sini tempatnya di pengaturan akun siapin foto KTP selfie nanti ditulis nama sama nomor KTP nya terus disimpan klik seperti itu di sini juga ada platform yang ingin dihubungkan misal ada kalau nggak ada juga nggak usah nah ini email nomor telepon sudah ada yang sudah ada password akun harap dipakai atau diubah secara berkala nah untuk nama toko sebenarnya nama toko itu kita bisa ubah dalam 30 hari sekali tapi saran saya kalau sudah nemu satu jangan diubah-ubah biar gampang juga Shopee untuk merekomendasikan toko kita itu mungkin terkait setting awal akun dan juga penghasilan anex kita akan bahas gimana cara masukin di sini rekening bank oke sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih